Kamu jangan ikut-ikutan soal masalah disini dibandingkan kalian nanti akan ada suatu kejadian terjadi Takutnya kenapa-napa gitu ya kak, tapi kan kita diminta tolongin kak, gimana dong Tetep, kita akan coba untuk, apa ya bahasanya, untuk membuang hal-hal negatif di tempat ini Tapi kita sampai ke bawah, soalnya gak tau kenapa, di bawah itu kayak ada yang mengajak saya Memaksa saya untuk cepat kamu ke bawah, cepat Tapi pada saat saya mau ke bawah, ada sosok itu muncul disini Muncul disini, dia dengan begini, pas saya datangi tiba-tiba dia dengan cepat sekali pindah kesini Ayo kita coba, langsung ke bawah aja Kayak dia coba distraksi kita gitu loh, supaya kita gak ke tujuan awal kita Kak, pelan-pelan kak Kami pun bergegas untuk menuju ke area bawah dari rumah gathering tersebut Oh aku takut kan, gak apa-apa, gak apa-apa kita sama-apa Kenapa sih sampai sejauh ini Gak apa-apa, salam-salam Pau dulu ya, masak-masak Salam, salam, salam Masak-masak, salam, salam Masak-masak berani gas ke atas Tasha, baby Kamu lihat di batu itu Iya Ada sosok hewan macan Macan Dia diam situ kayak Sakan-akan Kepalanya itu Begini kayak Kayak ngajak-ngajak gitu kak Kak Awas, hati-hati kak Salam Oh ini kayak taman, tapi ada kolam-kolam air gitu loh Tapi tamannya kayak serem banget Hewannya Macannya itu besar sekali Bahkan menyebihi batu ini Tasnya baby Siapa kamu? Kak Den ketemu sama sosok Seperti macan Iya Yang ada di tempat ini Dan Kak Den kayak diajak ke bawah sini Kamu suka lalu lang Di sini Cuman aku gak ngerti kenapa kita dibawa ke sini Ini kayak kolam-kolam air gitu loh Iya, tapi kayaknya gak terangat gitu Nah, auranya itu Kuat banget ini Jadi gini Tasha, baby Sosok hewan ini Suka lalu-alang di jalan ini Tasha Oke Dia penjaga gitu kak Dia dimendung aku bahwa Dia adalah Jin pendamping Si penuh tempat ini Oke, jadi ada yang dia jaga Jin pendamping Jin pendamping? Jalan itu sosok terkuat lagi di tempat ini Bukan Yang dia jagain itu kak Eh, gimana? Gak apa-apa kita sama-sama Kenapa kita dibawa ke sini kak, Den? Kenapa? Kenapa kita dibawa ke sini kak? Jadi dia itu Tasha, baby Dia itu suka muncul Suka muncul di jam-jam tertentu Seperti jam berapa kak? Di jam lima itu dia suka kelihatan Lalu-lalu di sini Tapi dengan apa ya Bukan sama pegawai Tapi kadang-kadang emang dilihat sama pemiliknya juga Pemilik tempat ini Oke Kalau yang saya dapat informasi dari dia ya Oke, jadi memang sering menampakkan wujud Bahkan Sama orang yang tidak memiliki kemampuan spesial Kayak kamu sudah lama Sudah lama ngikut Sama pemilik tempat ini Kadang lagi coba komunikasi sama sosok Seperti macan yang ada di tempat ini Dan dia kayak Sosok pendamping Jadi sosok Sudah lama Sudah lama ada di sini Oke Bahkan bisa dibilang mengikuti Dari tadi Yang punya itu Yang punya tempat ini Oh enggak masing-masing Awas Tasya Aduh Salam, salam, salam Salam, salam Salam, salam Salam Assalamualaikum kakek Oh ini, ini, ini Ini, ini Jadi Tasya Bibi Ya Ada sosok kakek di samping hewan ini Dia bilang hewannya dari tunggangan dia Kakek ini pun juga sebagai pendamping Pemilik tempat ini Di belakang sana tuh Di belakang gedung ini Sudah cerita sosok kakek-kakek Dia berjubah putih Tapi dia Tidak ada hubungannya sama Atau tidak mau ikut-ikutan Soal adanya Usaha yang dibuat Menjadikan Tapi kenapa gak mau ikut bantu Ya Ya Dia Kenapa gak ngebantu Bukan kapasitas Bukan kapasitas dia Gitu Tapi dia hanya melindungi Si Pemilik Pemiliknya Ataupun yang dia dampingi Supaya tidak kena Biasanya kalo guna-guna itu ada yang bikin sakit Oke Ataupun apa Tapi ini fokus ke lebih ke Usaha ini Tapi kan staff-staff disini juga Harus aman Iya Kalo sampe kenapa-kenapa Staff yang disini gimana dong Oke Ya, ya, ya Baik Baik Gak apa-apa Baik, saya kena bantu Jadi bilang makasih Makasih sama kita Nah Kalian sudah datang Dan Kami Tau maksud kalian Untuk datang kesini Untuk apa Oke Dia bilang Ayo Ayo bantu kami Bantu kami supaya tempat ini Atau usaha Usaha bisa dibilang Majikan saya Jalan lagi Jalan lagi dengan baik Walaupun sampe saatnya Juga masih aktif Masih jalan Aduh Syah Gimana mau bantu Aku aja takut Gimana sih Misalnya Kenapa Kenapa Dia baik Kok nyeram, sih Ayo kita main tadi kebawah Oh, langsung Eh ngapain kamu Ngapain eh Kakak, hati-hati dong Kak Aw, shit Ngapain Aduh, awas, awas Minta net vision Tim, boleh matiin lampu Gak apa-apa, itu cara komunikasinya keadaan sama mereka Dan Ananda mencoba berkomunikasi kembali dengan sosok macan dan kakek yang merupakan jin pendamping Untuk membantunya melawan sosok hitam yang tiba-tiba menyerang kami kembali Kamu liat gak sih pampisan itu dari tadi goyang-goyang terus Eh, tolong jagain kadin dong, tolong Nyalain aja lampunya, yuk, yuk, yuk Eh, tolong dong Iya, aku juga takut, gimana sih? Maaf ya, maaf ya Permisi, ini siapa? Assalamualaikum Ini siapa? Bapak dengan siapa? Kamu adalah kakek-kakek yang tadi sama temen saya, sebut kan? Bapak dengan siapa? Ah, Mami Apa? Pelan-pelan, yuk Eh, eh, eh Sebentar Aku takut Ini sing, sing, sing Tadi, sini, sini Kamu udah lama ada di tempat ini Kamu udah lama ada di tempat ini Kamu udah lama ada di tempat ini Yuki maluk telah masukin, aleiki Sopo sing dui Sopo sing dui busoko Siapa yang? Siapa yang? Siapa yang? Sopo sing, siapa yang? Sopo sing dui busokan gini Apa, Mbak? Siapa yang punya pusaka di sini? Masih konoa Aleiki, iku maluk hidup tak masukin ke aleiki Sampai antem ini, ayo Awas Eh, eh, jangan Awas, awas Awas, awas Awas Antem ini, ayo Tiantem ini, ayo Tiantem ini, ayo Gak bawa Geter-geter badannya, Kak Aduh 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 Aku pari kacot Jangan Aku pari kacot takut Jangan Jangan sama-sama Aduh 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 Jangan Jangan olan Kamu Jangan Jangan Terima kasih.